Pesai Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar mengumumkan struktur kepengurusan Timnas yang dipimpin oleh Marsda TNI Syaoqi Alaidrus. Keduanya mengunjungi DPP Partai Nasdem untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Suryamalo. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mendatangi kantor DPP Partai Nasdem pada Rabu sore kemudian didampingi oleh Kapten Timnas Amin, Marsda TNI Syaoqi Alaidrus. Keduanya disambut oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawit Taslim dan kunjungan tersebut adalah untuk memperkenalkan secara resmi Kapten Timnas Amin kepada Ketua Umum Partai Nasdem Suryamalo. Selama kurang lebih 2 jam pebersa, Anies dan Syaoqi bertemu Suryamalo di lantai 20 Nasdem Tower membicarakan soal langkah dan strategi kampanye ke depannya. Saat ditanya soal pembagian tugas bagi partai-partai pendukung, Anies menyatakan bahwa hal tersebut sedang dalam pembicaraan. Namun yang pasti seluruh yang tergabung dalam Timnas Pemenangan Anies Baswedan memiliki kemampuan bekerja memenangkan pasangan Amin. Tadi tukar pikiran, berdiskusi banyak hal. Setelah kemarin barisan Timnas Amin diumumkan, kemudian malam ada pengundian nomor. Dan pagi sore ini kita silaturahmi untuk ngobrol intinya persangkapan tadi tentang membahas langkah-langkah ke depan. Hal-hal apa yang perlu kita antisipasi, hal-hal apa yang perlu mendapatkan perhatian, hal-hal yang perlu menjadi catatan bagi semua. Jadi kita tukar pikiran dan ngobrol bebas dan setiap kali berdiskusi dengan beliau selalu ada ide gagasan baru. Dan tadi juga disampaikan ide gagasan baru dari tim untuk sama-sama kita carankan ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih sudah menonton!